Intro Harusnya memberikan keadilan dalam persidangan, sosok hakim ini justru ketahuan menerima suap yang melibatkan rekan sesama hakimnya. Dialah sosok hakim agum Gazalba Saleh, dia tersangkut kasus suap yang menjerat rekannya sendiri Sudraja Dimiyati. Untuk diketahui, Gazalba merupakan salah satu anggota majelis yang memangkas hukum mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edy Prabowo, dari 9 tahun menjadi 5 tahun penjara. Hal itu disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus PBHI, Julius Ibrani. Diketahui, majelis kasasi mahkamah agung yang memangkas hukuman Edy terdiri dari 3 orang, yakni Gazalba Saleh, Sofian Sitompul, Sinita Yuliansih. Namun, Gazalba yang menjadi sosok yang paling disorot. Sebelum putusan kontroversial tersebut, Gazalba Saleh juga pernah diperiksa KPK terkait kasus suap yang melibatkan hakim agung Sudraja Dimiyati dan sejumlah pegawai mahkamah agung. Julius juga menyoroti kemungkinan banyaknya hasil putusan hakim agung yang dinilai ganjal. Menurut Julius, dalam kasus suap hakim agung Sudraja Dimiyati, putusan kasasi menjadi produk hukum bermasalah. Julius menyebut, ketika putusan hakim berdasarkan pada pesanan yang terkait perbuatan suap, maka keadilan dan kemanfaatan tidak akan terwujud. Sebentar itu, seorang hakim agung bisa memutuskan ratusan perkara di mahkamah agung. Julius menilai rekam jejak pertimbangan hukum dan amar putusan hakim-hakim yang terindikasi korupsi perlu diperiksa kembali. Lalu, siapa sebenarnya Gazalba dan sepak terjangnya di dunia hukum? Gazalba Saleh sendiri merupakan hakim agung MA yang merupakan alumni S1 ilmu hukum Universitas Hasanuddin atau UNHAS Mekasar. Dia juga merupakan alumni S2 dan S3 ilmu hukum Universitas Pajajaran atau Umpad Bandung. Dr. Gazalba Saleh SHMH adalah seorang hakim mahkamah agung yang berasal dari Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Gazalba sendiri diketahui menjadi hakim agung sejak 7 November 2017 silam. Dia dilantik dan diambil sumpahnya sebagai salah satu hakim agung oleh Ketua Mahkamah Agung M. H. Ta'ali. Lantikan dan pengambilan sumpah itu berdasarkan surat keputusan atau SK Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bernomor 117 P. Tahun 2017 tertanggal 26 Oktober 2017. Ketua Mahkamah Agung M. H. Ta'ali. Ketua Mahkamah Agung M. H. Ta'ali.